Festival Seni Publik Internasional di Cape Town ini bertujuan mengatasi tingkat pengangguran di Afrika Selatan, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sekitar 4,6 juta dari 10,2 juta anak muda berusia 15 hingga 34 tahun di Afrika Selatan tidak punya pekerjaan. Para seniman yang melukis mural ini mendapatkan tips tentang cara membuat mural secara komersial. Mencari pekerjaan sangat sulit sehingga perempuan 22 tahun ini memilih untuk kuliah bidang manajemen acara dibanding fokus membuat karya seni. Menurut manajer artis ini, situasi sangat sulit dan para seniman harus belajar cara menafigasi dunia seni, yang keberhasilan mereka. John Wan yang memiliki nama John Andrew Parello, dipandang sebagai salah satu seniman grafiti terbaik di dunia. Ia lahir di Amerika dan mempertajam seninya di wilayah Harlem, New York. Karyanya dijual seharga ratusan ribu dolar. Menurut John Wan, penting bagi para seniman untuk mengetahui nilai karya mereka. Menurut penyelenggaranya, festival ini menjadi ajang bagi seniman untuk menjalin hubungan, mencari pekerjaan, dan mendapatkan saran. Alexander Tillmans adalah mitra pendiri Buzz Art yang menjadi tuan rumah festival tahunan ini. Ia sepakat dengan pesan John Wan. Ia berpercaya, jika Anda merasakan bahwa ada sesuatu yang mengatakan bahwa Anda akan melakukannya, mungkin tidak melakukannya, Anda akan menjauhkan waktu. Terima kasih, selalu dapatkan deposit, supaya Anda tahu minimum Anda dikabung. Terima kasih, bukan WhatsApp, tapi setidaknya email dengan percayaan itu, untuk penyelenggaraan itu, untuk penyelenggaraan itu. Alexander juga menekankan, sektor ekonomi kreatif Afrika Selatan seharusnya menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bernilai tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.